Polda Sulawesi Barat berhasil meringkus satu tersangka pengedar narkoba jenis sabu seberat 1 kg lebih atau setara dengan 1 miliar rupiah. Satu tersangka lainnya belum ditemukan sebab dirinya berhasil kabur dengan melompat ke sungai Tarailu. Aksi penangkapan sempat viral di media sosial lantaran sempat terjadi kejar-kejaran dengan suara tembakan senjata dari pihak kepolisian. Beginilah suasana penangkapan pengedar narkoba yang dilakukan anggota Polda Sulawesi Barat yang sempat terakam kamera handphone pengguna jalan saat berada di Jalan Trans Sulawesi. Tepatnya di Jembatan Tarailu, Kecamatan Sempagah, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Video ini sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video terlihat beberapa pihak kepolisian dengan menggunakan pakaian pil membawa senjata laras panjang sambil mengeluarkan tembakan peringatan ke area sungai di samping jembatan. Antaran terduga pelaku mencoba melarikan diri dengan cara melompat ke sungai. Dari kejadian tersebut, pihak kepolisian berhasil menangkap salah satu tersangka berinisial RM. Sementara teman tersangka berinisial UN. Hingga saat ini belum ditemukan masih dalam pencarian tim gabungan Basarnas. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian berhasil mengamankan satu kilogram lebih narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 21 paket plastik. Jika diuangkan, polisi menduga nilainya mencapai 1 miliar lebih. Polisi juga mengamankan satu unit kendaraan roda 4 bernomor polisi DC 1207FG. Warna hitam jenis Toyota Agia yang digunakan pelaku saat membawa barang haram tersebut. Dua sim milik pelaku yang belum ditemukan dan satu buah handphone. Dari pengakuan tersangka, barang haram ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan dan rencananya akan diedarkan di wilayah Sulawesi Barat. Kabit Humas Polda Sulawesi Barat, Kembespel, Samsu Ridwan mengatakan, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dan maksimal hukuman seumur hidup. Tersangka ada dua orang, yang satu sudah tertangkap dan satu lagi DPO. Untuk yang tertangkap saat ini bernama Beninsiat RM dan yang DPO yang masih dalam pencarian yaitu Beninsiat UN. Dengan barang bukti yang bisa saudara lihat, sejumlah 21 saset diduga sabu-sabu dengan berat sekitar 1 kilogram. Untuk pasal yang dilanggar yaitu pasal 114 ayat 2 dan 132 juntuh 12 ayat 1, subsidir 112 ayat 2. Ancaman hukumannya 6 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Minimal. Ini bandar atau pengedar mana? Kami masih dalam pengembangan, ya kan? Kalau dilihat dari jumlah yang sebesar ini, kemungkinan besar adalah pengedar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.